Halo Amici, balik lagi di channel Youtube aku Jiglisius Hari ini kita akan membahas lagi soal sunscreen Sunscreen yang suka menyusahkan kita, yang harus dipakai tapi bikin galau Yang kata orang-orang nggak boleh skip dipakai Tapi kok susah banget nih nyari sunscreen yang pas Nah hari ini aku akan ngebahas 2 sunscreen terbaru dari Wardah Kalau misalnya kalian selama ini belum menemukan sunscreen yang pas untuk kalian Ini adalah video yang tepat karena bisa jadi video ini adalah video referensi baru buat kalian Tapi sebelum ke videonya aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Jiglisius S nya ada 2 Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Oke yang hari ini mau kita bahas adalah sunscreen dari Wardah Wardah itu baru punya 2 sunscreen terbaru, kayaknya masih lumayan baru sih Kemarin aku belinya itu kebetulan lagi ke counternya Wardah dan produknya ready stock Untuk harganya aku lupa tapi nanti aku cek lagi pokoknya yang pasti di sekitar Rp50.000-an aja Menurut aku harganya standar, nggak terlalu mahal ataupun nggak terlalu murah Produknya tuh yang ini, tapi pada saat produknya pertama datang atau pertama kalian beli Produknya nggak langsung kayak gini, jadi kayak ada packaging cardnya gitu Nanti aku tunjukin disini karena ini udah aku pake, mau nggak mau Aku coba dulu supaya bisa menjauh pertanyaan kalian mengenai produk ini Jadi dia tuh terdiri dari 2 produk sunscreen Yang pertama itu adalah Wardah UV Shield Aqua Fresh Essence Dan yang satu lagi adalah Wardah UV Shield Active Protection Serum Kedua produk ini itu punya SPF 50, terus ada PA, plusnya ada 4x, terus udah gitu dua-duanya dermatologi tested Nah ini packagingnya masih aku simpan biar aku bisa nunjukin juga sama kalian Untuk cara aplikasinya juga sama Nah sebelum aku bahas lagi mengenai produk ini, aku pengen nunjukin dulu sama kalian tekstur Dan pada saat dipakenya gimana, apakah ada white case-nya atau nggak Terus pada saat dipake itu lengket atau nggak Nah sekarang seperti kalian lihat, ini aku dalam keadaan bare face Tapi aku udah pake skincare, jadi sekarang tinggal dipakein sunscreen aja Kita akan bandingin tekstur si Wardah yang ini Dan juga Wardah yang ini Sebenernya nanti aku nggak tau nih akan keliatan atau nggak di kamera Tapi mungkin supaya nanti lebih jelas aja di saat aku ngejelasin sama kalian Kita akan pake yang Wardah SPF 50 PA++ ini di wajah aku yang sebelah kanan Dan kita akan pake Wardah yang warna orange ini di sebelah kiri oke Untuk si Wardah yang Aqua Fresh Essence ini teksturnya kayak gini Teksturnya itu dia agak lebih rich gitu Agak kental, tapi dia sih claimnya katanya dia tuh bisa menghidrasi kulit Nah si claimnya sendiri adalah katanya dia itu lebih gampang meresap Oke weh Nah kalian coba perhatiin apakah dia ada white case-nya atau nggak Kalau dari setelah aku mencoba Aku sih ngerasa si yang biru ini masih ada white case-nya Walaupun cuma sedikit Sedikit banget tapi kerasa di kulit aku tuh langsung berubah warnanya Begitu pake ini tuh Apalagi kalau misalnya aku pakenya agak tebel ya Kalian ngeliat nggak sih bedanya Antara yang ini sama yang ini Langsung dia tuh kayak berasa jadi lebih cerah Karena memang si sunscreennya ada warnanya Harusnya sih ini keliatan dari kamera Karena aku ngeliat di layar pun ini keliatan bahwa Di sini tuh ada warnanya Cuman memang dia tidak bikin wajah jadi kusam Nah jadi ini kalian bisa ngeliat dengan jelas si teksturnya kayak gimana pada saat dipake Di wajah aku yang kanan Dia menurut aku pada saat dipake cocok banget buat kalian yang punya kulit kering Karena memang rasanya dia lebih thick Tapi kayak moisturizer gitu rasanya tuh Jadi kayak lembab banget Aku nggak merekomendasikan buat kalian yang punya kulit berminyak Karena nanti kalian pasti akan ngerasa produknya tuh lengket Karena kulit wajah kalian udah berminyak terus kalian tambah dengan produk ini Jadi ini tuh bakal kayak kerasa banget nempel si produknya Dan bikin nggak nyaman Apalagi nanti kalau kalian tambahin makeup mungkin setelahnya Itu akan bikin kulit wajah kalian jadi kurang enak Nah aku akan pake di sebelah kiri Untuk yang Active Protection Serum Ini tuh yang warna orange ini Aku akan tunjukin teksturnya Nah kalian bisa liat ini teksturnya super duper lebih cair banget Terus udah gitu kalian tadi bisa liat ya Warnanya tuh tidak putih bersih Nah ini aku langsung pakein Tuh sebenernya dia masih ada sih kayak white castnya Kalian bisa liat nggak sih? Cuma memang sedikit Jadi untuk aku kalau misalnya ditanya ini ada white castnya Masih ada sih buat aku Aku nggak tau kalau di kulit wajah orang lain tuh Kalian liat nggak sih perbedaannya Si kulit wajah aku tuh jadi keliatan lebih cerah Jadi bukan lebih cerah sih Jadi kayak putih gitu warnanya setelah dipakein ini Nah untuk tekstur dia pada saat dipake mungkin karena lebih cair Yang kiri yang Active Protection Serum ini Kerasanya lebih ringan Nah kalau yang ini tuh masih kerasa agak-agak lengket sih Kalau buat aku Tapi si yang kiri ini kerasanya lebih ringan Cuman kalau untuk melembabkan lebih kerasa yang kanan Yang biru Jadi kalau misalnya kalian punya kulit kering Aku ngerekomendasiin kalian pake yang biru Kalau misalnya kalian punya kulit berminyak Mungkin kalian bisa pake yang warna kuning Untuk white castnya kalian bisa liat sendiri Menurut aku lebih jelas warnanya tuh Ada white castnya yang warna kuning di wajah aku yang kiri Keliatan banget bedanya tadi pada saat belum dipake Dan setelah dipake Yang kanan juga ada tapi kayak enggak terlalu jelas banget Kayak yang kiri Tadi pada saat aku pake jumlah si produknya sama Enggak beda jadi memang kayak gini hasilnya Oke tadi kalian udah liat produknya pada saat dipake Kalau pertanyaannya ada white castnya enggak Aku enggak tau tadi di video keliatan atau enggak Tapi harusnya sih keliatan Buat aku dua produk ini masih jelas ada white castnya Aku enggak tau kalau misalnya kalian punya kulit lebih cerah Atau lebih putih dan kalian ternyata enggak ada white castnya Tapi masalahnya di kulit sawo matang kayak aku Masih terlihat banget Warna tone kulit aku berubah di saat menggunakan dua produk ini Oke kita akan bahas dulu yang biru Yang biru ini katanya Aqua Fresh Essence Klaimnya sendiri katanya dia itu non-comedogenic Aku udah pake dan setelah aku pake Memang dia non-comedogenic di aku Kalau misalnya nanti setelah kalian pake Ternyata di kalian menimbulkan jerawat ada kemungkinan Nggak cocok atau mungkin Kalian ngebersihinnya kurang maksimal Karena aku mengalami banget perbedaan pake sunscreen Kalau misalnya aku bersihin muka cuma pake mistlar water Sama pake cleansing oil Biasanya kalau aku bersihin pake cleansing oil Itu lancar-lancar aja Tapi kalau aku bersihin pake mistlar water Tumbuh jerawat Jadi itu tergantung kulit kalian masing-masing Kelebihannya katanya ini tuh Nggak hanya melindungi kulit wajah kita dari sinar UVA, UVB Tapi juga melindungi dari sinar blue light Yang dipancarkan benda digital Katanya kayak handphone, laptop, dan TV Jadi melindungi juga Ini klaimnya emang bener-bener wow sih Katanya sunscreen ini dengan broad spectrum protection 50 kali lebih optimal menjaga kulit dari Sinar UVA, UVB, dan blue light yang tadi aku sebutin Dia kandungan alkoholnya 0% Tapi begitu aku cek di bawah Masih ada kandungan alkoholnya Tapi kita tau lah alkohol tuh ada jenis alkohol Yang memang dibutuhkan oleh wajah So far saat aku menggunakan produk dari Wardah yang biru ini Aku amat sangat merekomendasikan produk ini Buat kalian yang punya kulit kering Karena dia itu bener-bener kayak nge-moisturize banget Dia juga pada saat dipake bikin makeup lebih nempel sih Karena aku punya sunscreen yang begitu dipake tuh greasy gitu Gak enak dan malah bikin makeup aku gak nempel Jadinya bikin males pake sunscreen Dan satu lagi yang aku suka adalah wanginya Wanginya tuh fresh dan seger banget Jadi menurut aku untuk ukuran sunscreen ini masuk ke dalam sunscreen Yang amat sangat oke untuk dipake sehari-hari Nah yang kedua ini ada Wardah UV Shield Active Protection Serum Teksturnya tadi lebih cair ya mirip-mirip serum lah Bedanya klaim yang ini itu dia itu katanya bisa dipake Kalau misalnya kita berkegiatan di luar bahkan bisa dipake renang Klaimnya katanya switchable for swimming, running, and other outdoor activity Kan kalau misalnya kita di luar keringetan Kalau berenang kena air Jadi ini tuh akan stay terus di wajah kita Gak akan geser atau gak akan luntur gitu ya katanya Ini juga sama bisa melindungi kulit wajah kita dari sinar blue light yang tadi aku sebutin Nah karena untuk si Wardah UV Shield yang Active Protection Serum ini Dia tuh kayak seolah-olah dihususkan untuk penggunaan di luar ruangan Bisa berenang, bisa sepedahan, bisa untuk jogging gitu Dia tuh mengandung bisa bolol Aku gak tau itu bacanya bener atau enggak Tapi yang pasti tulisannya bisa bolol Aku gak tau tapi kalau kalian tau gimana nyebutinnya Kalian bisa kasih tau aku Nah fungsinya sendiri adalah Untuk meredakan kulit yang merah-merah Kalau kepanasan Nah siapa disini yang kulitnya suka jadi kemerahan Aku punya beberapa temen yang kalau kena panas sedikit tuh Si mukanya tuh langsung kayak mateng banget Atau kemerahan banget Makanya paling gak suka panas-panasan Nah dengan kandungan si bisa bololnya ini Dia bisa meredam kemerahan yang ada di wajah Nah kebetulan kulit wajah aku Kalau untuk sinar matahari lumayan kuat lah Jadi gak yang cepat dan gampang banget kemerahan Jadi aku gak bisa ngetes apakah si bisa bolol ini beneran atau enggak Untuk lemnya dia alkoholnya 0% Tadi aku juga udah cek Untuk alkohol-alkohol lain masih ada disini Terus wanginya juga sama enak banget Terus ada syuting sensation Cuman sayangnya belakangan ini kan kita memang lagi sering Berada di dalam ruangan Terus udah gitu boro-boro berenang ya Belum sempet lah berenang-berenang Karena kayaknya tempat berenang juga masih pada tutup Jadi aku belum bisa ngetes Apakah ini dipakai berenang Hasilnya kayak gimana Tapi so far Aku masih suka keluar kan Sebentar-sebentar Terus aku pakai ini dan pakai ini juga Di saat aku bandingkan Perbedaannya tuh justru lebih ke teksturnya aja Nah setelah aku mencoba produk ini Aku akan merekomendasiin produk ini sama kalian Karena pertama harganya juga gak terlalu mahal Kayak di sekitar Rp50.000an Kalian tinggal pilih Mungkin nanti kalau kita sudah bisa berkegiatan di luar Nanti aku akan cobain Active Protection Serumnya Akan aku cobain untuk berkegiatan Di luar ruangan Kayak jogging misalnya Atau misalnya kayak berenang Misalnya kita akan lihat nanti ya Kalau misalnya udah bisa keluar Oke paling segitu dulu videonya Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai Semoga video ini bisa membantu Dan semoga video ini bisa jadi referensi Buat kalian yang lagi nyari sunscreen Kalau misalnya masih ada yang pengen ditanyain Atau misalnya belum jelas Kalian bisa tulis di description box Atau kalian bisa tanya langsung ke aku di Instagram Kalian bisa DM aku di Instagram Jiglicious Snya ada dua Paling segitu dulu videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Daaah!